Intro Salah satu cara untuk menaikkan subscriber khususnya bagi youtuber pemula atau baru adalah dengan memiliki tombol subscriber atau tombol lonceng yang menarik Bagaimana caranya? Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Deden Hari ini gue akan menjelaskan bagaimana cara membuat tombol subscriber atau tombol lonceng di channel youtube kalian Nah untuk teman-teman semua yang sudah punya tombol loncengnya ini merupakan menjadi referensi buat teman-teman semua apabila teman-teman semua ingin mengganti atau menambahkan tombol subscriber atau tombol lonceng di youtube channel teman-teman semua Nah bagaimana caranya? Tentunya sangat mudah, nanti akan gue jelasin Nah tentunya sebelum kita memulai bagaimana cara membuat tombol subscriber atau tombol loncengnya teman-teman semua harus memiliki KineMaster atau KineMaster ya ada di Playstore teman-teman semua dan untuk template-nya ada di kolom deskripsi ya Nah di kolom deskripsi gue menyediakan ada 2 template ya yang berwarna hijau dan biru Bagaimana cara penggunaannya? Nah apabila video teman-teman semua mengandung unsur berwarna hijau teman-teman semua dapat menggunakan template berwarna biru Sebaliknya apabila video teman-teman semua tidak mengandung unsur hijau ya maka dapat menggunakan template yang berwarna hijau Jadi cukup mudah ya Nah bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah, saksikan video berikut ini Oke kita langsung buka KineMasternya Nah untuk teman-teman semua bisa download KineMasternya di Playstore teman-teman semua Atau kalau misalkan teman-teman semua tidak tahu cara mendownloadnya Boleh klik link yang akan gue sediakan di kolom deskripsi Nah punya gue ini adalah KineMaster yang premium ya Teman-teman semua nggak perlu mempunyai KineMaster yang premium Yang biasa juga nggak apa-apa Ada di Playstore ya Kita langsung buka saja Oke jadi tampilan KineMasternya seperti ini ya teman-teman semua Nah jadi pilih yang gambar video ini ya Yang tengah Kemudian untuk rasionya pilih yang 16 perbanding 9 Karena menyesuaikan dengan screen atau layar dari Youtube channel teman-teman semua ya Setelah itu nanti akan tampil seperti ini Pilih media Kemudian cari download ya Yang tadi sudah kita download Nah teman-teman semua bisa download Templatenya di bawah ya Yang berwarna biru atau hijau Karena tadi gue coba untuk download yang berwarna biru Jadi ini gue pilih yang berwarna biru ya Kemudian klik centang ini yang kanan atas atau OK Nah tampilannya seperti ini Coba kita play ya Ya belum ada foto Belum ada nama Nanti kita coba masukkan Sekedar mengingatkan kembali Jadi untuk teman-teman semua yang videonya mengandung unsur berwarna hijau Pilih template yang berwarna biru Dan sebaliknya apabila teman-teman semua videonya Mengandung Tidak mengandung unsur berwarna hijau Pilih yang berwarna hijau ya Oke Setelah itu Coba kita tarik ke bagian tengah Sampai warna Ada layar putih ini ya Karena kita kan mau masukkan fotonya ya Kemudian pilih layer Kemudian pilih media Pilih foto terbaik teman-teman semua ya Untuk dijadikan Picture-nya atau gambarnya Nah Ini kan masih kotak ya Kita mau nanti Bulat Hanya bagian kepalanya aja Caranya gimana Cukup mudah Pilih cropping atau potong Ya Kemudian yang emasnya ini Silahkan di checklist aja Ya Nanti shape-nya akan Berubah berwarna Sorry Berubah bentuk maksudnya ya Ke warna ya Berubah bentuk Menjadi bulat Ya Jadi tarik aja Tapi kalau teman-teman semua mau ganti Shape-nya atau bentuknya Bukan kotak tinggal cari aja disini ya Tapi ini kan bagusnya Bulat ya Oke Setelah itu Gimana cara croppingnya Klik lagi fotonya Kemudian tarik Ya Atau coba cropping kembali Ya Kemana tadi cropping Oke cropping ya Tarik ke atas ya Yang bagian kanan Bawah ini Tarik ke atas Nah ini kan masih oval ya Ciri-ciri untuk kotak sempurna Adalah ketika kalian tarik Itu nanti ada garis Ya Yang membentang gitu Nah Mana ya Nah kalau udah garis kayak gini Berarti kotaknya sempurna Ini kan agak miring ya Kita geser Sampai Pas ya Nah Kalau sekiranya sudah oke Lingkarannya Klik checklist yang di ujung kanan atas Kemudian Pindahkan ke bagian bawah Nah ini kan masih kebesaran ya Kita coba kecilkan Dengan cara menarik bagian kanan bawah ini Yang ada tanda Bawah ini Ke bagian dalam Kalau sekiranya sudah cukup Coba letakkan Oke Sari Nah ini Nah Agak kurang atas ya Kurang bawah Oke Gue rasa cukup Setelah itu klik oke Atau tanda checklist yang di kanan atas Ya Kalau serasa Teman-teman semua Apa gambarnya masih kurang ke bawah Atau kurang ke atas Nggak klik lagi aja Kemudian tarik ke bawah Tarik ke atas Gitu ya Gampang ya Kemudian klik oke lagi Kemudian Foto sudah Klik Layer kembali Kemudian pilih text Untuk menulis namanya Ini boleh nama lengkap Boleh nama panggilan Atau Boleh nama channel teman-teman semua Kemudian klik oke Ya Nah Ini kan Tulisannya masih berwarna putih ya Teman-teman semua Ingin Warnanya Berwarna merah Hijau Biru Itu boleh Tinggal diganti aja Ya Kalau misalnya warna yang putih kan Nggak kontras ya Jadi nggak kelihatan Jadi Gue mau coba untuk ganti berwarna hitam Caranya gimana Klik yang Ini nih Yang ada lingkar putih ini Kemudian pilih berwarna hitam Oke Setelah itu klik checklist Yang ini Yang atas Nah Maka Warnanya akan berubah menjadi hitam Kecilkan Kemudian sesuaikan Nah Taruh di Oke Setelah itu klik oke lagi Atau checklist di bagian kanan atas Ya Jadi akan seperti ini Nah Setelah itu Kita mau Nulis nama channel kita Ya Ini gue kasih contoh Nama channel gue adalah Ah Gue mau Nama Instagram gue aja Oke Pulang lagi ya Klik layer Pilih text Kemudian Ketik Di nama channelnya Terserah ya Jadi ini per mana 12 Oke Nah ini terserah teman-teman semua ya Nah disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua Nah kalau ini gue maunya berwarna putih Biar gak sama dengan nama Ya Namanya gue sendiri Kemudian gue taruh di bawah sini Oke Kemudian klik oke lagi Atau checklist di bagian kanan atas Coba kita cek ya Nah sebenarnya sudah jadi Cuma kan kurang menarik ya Nah ini masih belum sesuai Gue akan coba untuk Membu Apa ya Merubah gambar Sama tulisannya Apa ya Seolah-olah ada animasi Keluar dan masuk gitu ya Caranya gimana Gampang banget Pilih foto ya Yang tadi Yang paling bawah Kemudian In animation ya Atau animasi masuk Kemudian Slide up Ya Pilih yang slide up Nah jadi Dia kayak keluar gitu ya Oke Setelah itu Klik oke lagi Atau checklist yang kanan atas Ya Foto sudah Kita samakan dengan Nama Ya Yang ada dua ini Nama dan Nama channel teman-teman semua Atau nama instagram teman-teman semua ya Klik in animation lagi Kemudian klik slide up Ya Jadi kayak keluar gitu Oke Teman-teman semua juga bisa Atur untuk kecepatan Animasi keluarnya Kalau gue sih Coba untuk Buat yang satu ini aja ya Yang standar Dan oke Satu lagi Ya Untuk channel teman-teman semua Atau instagram teman-teman semua Klik in animation Pilih yang slide up juga Oke Oke Setelah itu Nah ini kan Masih kurang Apa ya Bagus ya Kita coba Keser fotonya Sampai sebelum dengan Layarnya selesai Ya Kita sesuaikan ya Oke Caranya gimana Satu klik oke Kita coba Nah kita coba ya Ini kan tampilannya kurang menarik ya Ketika Sudah selesai Sudah selesai Dia langsung Menghilang gitu aja Nah kita buat animasi keluarnya juga Ya Jadi out animation Kemudian slide Down Ya jadi turun Perlahan-lahan Lakukan itu Kepada keduanya ya Baik nama dan Gambarnya ya Pilih out animation Slide down Dan oke ya Fotonya juga Out animation Slide down Dan oke Kita cek ya Ya Jadi seperti itu Kalau masih kurang rapi Teman-teman semua bisa Ya coba untuk dirapikan Kalau serasa sudah cukup ya Setelah itu simpan Simpannya di mana Di pojok ini ya Nah Kemudian export Ya Tunggu sampai selesai Oke Sudah jadi Nah bagaimana cara Pengaplikasiannya Caranya cukup mudah ya Kita kembali Kita coba project Dari awal Oke setelah itu Coba kita Buat video kembali Untuk di upload ke youtube Pilih yang video kembali Dan pilih Rasionya 16 banding 9 Kemudian Pilih media Kemudian Pilih video Yang akan kita upload Ke youtube channel kita Pilih video kembali Oke Oke Klik oke Ini kan videonya seperti ini ya Nah Pilih posisi mana yang mau ditempatkan Nah misalkan Gue mau Letakkan Apa ya Tombol loncengnya Atau tombol subscribe-nya Di sebelah sini Setelah itu Pilih layer Ya Kemudian pilih media Pilih export Nah Pilih yang tadi Yang sudah kita export Nanti akan tampil seperti ini Tarik aja Bagian kanan bawah ini Sesuaikan dengan layar Ya Kalau udah sesuai Pilih yang chrome key ini Ya Kemudian Enable-nya di checklist aja Kemudian klik checklist Atau Tanda Checklist yang di atas ini ya Nah Setelah itu Kita coba putar videonya Dari awal Nah Jadi tampilnya seperti ini ya Tampilnya semua Oke Cukup mudah kan Oke Jadi untuk teman-teman semua Yang masih kurang paham Atau kurang jelas Tentang videonya Bagaimana cara Pengaplikasiannya Atau cara membuatnya Boleh tulis di kolom komentar Apabila teman-teman semua Ada pertanyaan Yang lain juga Boleh tulis di kolom komentar juga ya Jangan lupa untuk Like video ini Kemudian subscribe Yang belum subscribe Dan share video gue Kalau misalnya video ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Oke Terima kasih Sudah menonton Video kali ini Semoga Bermanfaat untuk teman-teman semua Ditunggu Untuk video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax